Intro Ditembaki cuma membuat kamu seorang Enjoy Intro Api banget ya Selan ya Kesini Kasih surprise remantis Dan bercincin ternyata Atta Halilintar belum dapat restu dari KD Hingga reaksi menunjukkan Anang Hermansa Sudah dekat dan niat Serius sih hubungannya dengan Aurel Hermansa Atta Halilintar justru Belum mengantongi restu dari ibu Aurel Pris Dayanti Hubungan Asmara, Youtuber Atta Halilintar dan Aurel Hermansa Kini kian dekat Keduanya bahkan kerap mengubah kemesraan di depan kamera Seperti baru-baru ini Di saat Aurel Hermansa berulang tahun Atta Halilintar datang Dan memberikan kejutan mewah untuk Putri Anang Hermansa dan Kris Dayanti itu Atta Halilintar bahkan mengajak Aurel Hermansa menghabiskan hari ulang tahunnya di atas kapal dengan berbagai dekorasi mewah Tak hanya itu, Youtuber dengan puluhan juta subscriber ini juga memberikan cincin untuk Aurel Hermansa Hal itu diketahui dari pengakuan Atta pada hari ini Yang mengaku bahwa pemberian cincin itu sebagai simbol kesirusan diantara keduanya Baginya cincin yang melingkar di jari manis Aurel Hermansa itu adalah Tanda untuk mengikat sang kekasih Restu dari Anang Hermansa dan Asanti Nampa telah dikantongi oleh putra sulung dari keluarga Gen Halilintar itu Bahkan keluarga Atta Halilintar juga telah menerima dan mendukung hubungannya Namun meski Atta Halilintar mengaku telah serius Dengan Aurel ia justru belum dikenalkan dengan ibu kandung sang kekasih Kris Dayanti Nah, kalau itu aku belum kenal Tapi aku pernah satu acara sama Mimi KD Kris Dayanti Ujar Atta Halilintar Akan tetapi saat itu dirinya belum dekat dengan Aurel Ya semoga aku berharap semuanya kita baik-baik aja Dan dengan adanya aku di kehidupan Pak Nur Panggilan Pak Aurel membuat hidupnya jadi lebih berwarna Ujar Atta Halilintar Sedangkan Anang terkait hubungan putrinya dengan putra sulung Gen Halilintar itu Anang menegaskan masih menunggu Atta Halilintar datang ke rumahnya Diketahui pembicaraan terkait pernikahan juga telah dibahas oleh keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansa Meski begitu sempat Anang menyampaikan bahwa dirinya justru mengaku Belum ikhlas melepas anak gadisnya untuk menikah dengan Atta Halilintar Hal itu diungkapkan Anang Hermansa saat menjadi salah satu bintang di acara televisi swasta Tetapi siapa sangka bahwa Apa yang disampaikan Anang itu adalah goyonan belakang untuk mengerjai sang istrinya Asanti dan putrinya sendiri Lalu bagaimana buat kalian guys terkait hal ini terkait Kade yang belum memberikan lampu hijau Terkait rencana pernikahan putrinya dengan Atta Halilintar Dan yang perlu diketahui juga bahwa sepertinya Kadipun masih ingat menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan keluarga Anang Terutama dengan putra putrinya Asril dan Aurel Karena nyatanya ketika putranya dan putrinya ulang tahun Pada kemarin-kemarin pada minggu lalu untuk Asril dan Aurel Pada tanggal 10 kemarin Kade tak memberikan tak menyampaikan sekedar ucapan Selamat ulang tahun untuk putri sulunya dengan Anang Hermansa tersebut Lalu kira-kira bagaimana terkait Arles 2 Dari Kade pada hubungan yang lebih serius antara Aurel Hermansa dan Atta Halilintar ini Jangan lupa klik komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye